Intro Halo Sese Lovers, bertemu lagi dengan saya Indri Kali ini saya akan memberikan tips membuat aci yang kenyal dan tidak keras nih Sese Lovers Nah, olahan aci ini banyak banget ya dibuat nih Sese Lovers Salah satunya adalah cilor, cimol dan berbagai olahan aci lainnya Nah, ini pasti banyak banget yang suka dengan olahan aci ini Sese Lovers Tapi ternyata mengolah aci ini gak semudah yang kita lihat nih Sese Lovers Ada beberapa tips dan trik yang bisa membuat aci ini kenyal dan tidak keras nih Sese Lovers Nah, ini penting banget ya buat Sese Lovers yang suka mengolah aci Gimana caranya? Yuk langsung aja simak tips berikut ini Yang pertama, tambahkan tepung terigu Meskipun bahan utama membuat adonan aci adalah tepung sagu Tapi supaya teksturnya tetap kenyal dan tidak keras Sese Lovers bisa menambahkan tepung terigu ke dalamnya ya Perbandingannya minimal seperempat saja dari total tepung sagu ya Dengan begitu, tekstur adonan aci pasti kenyal tapi tetap mudah digigit Yang kedua, tambahkan air panas Pada saat proses memasukkan air, usahakan gunakan air panas ya Sese Lovers Hal ini bertujuan untuk membuat adonan aci matang secara sempurna Masukkan secara perlahan sambil diaduk-aduk ya Yang ketiga, jangan uleni terlalu lama Menguleni adonan aci memang bertujuan untuk membuat semua bahan tercampur rata Tapi yang perlu diperhatikan ialah jangan menguleni terlalu lama ya Sese Lovers Karena hal ini justru akan membuat adonan aci menjadi keras Jadi uleni sampai rata saja ya Yang keempat, pastikan adonan tidak kering Ingin mengolah aci tapi masih nanti-nanti Jangan lupa menutupnya dengan kain ya Sese Lovers Hal ini bertujuan supaya adonan aci tetap lembab dan tidak kering saat diolah nanti Karena kalau kering, bisa-bisa aci buatanmu pun akan keras saat digigit Nah itu tadi bagaimana cara memolah aci agar kenyal dan tidak keras Sese Lovers Jangan lupa dipraktekkan di rumah Dan kalau sudah berhasil, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar Dan jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe Youtube channel Sajian Sedap dan juga kursus masak Sajian Sedap Sampai bertemu di tips-tips berikutnya Bye-bye